K. Polres ND, AKBP, Andre Librian, S.I.K. melalui kasat reskrim Polres ND itu. Kadiaman SH mengatakan, tersangka pelaku persetubuhan anak kandungnya sendiri di Dusun Numba, Desa Numba, Kecamatan Wawaria, Kabupaten ND, diancam 20 tahun penjara. Ia menjelaskan, motif pelaku melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anaknya sendiri ingin memuaskan hawa nafsunya. Hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan pelaku di hadapan penyidik ketika dimintai keterangan atas perbuatan bejatnya. Kadiaman mengatakan, pelaku melakukan hubungan terlarang dengan putrinya sendiri yang masih berstatus pelajar SMP di salah satu sekolah di kota ND tersebut sebanyak tiga kali di dua tempat berbeda. Pertama, pelaku melancarkan aksinya di rumah pelaku di Dusun Numba, Desa Numba, Kecamatan Wawaria pada Juli tahun 2022 lalu. Satu bulan kemudian, pelaku kembali melakukan aksi bejatnya di lokasi yang sama. Terakhir, pelaku melakukan aksi tak terpujinya itu di kos-kosan korban di Jalan Udayana Kota ND pada bulan November tahun 2022 lalu. Akibat dari perbuatannya, tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kini tersangka sudah mendekam di sel tahanan MAPOL RESND. Di mana saat itu, korban sedang bermain handphone di dalam kamar orang tuanya. Kemudian tersangka yang bekerja sebagai seorang petani masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, hanya mereka berdua saja. Setelah masuk ke dalam kamar keluarga, tersangka tidak langsung melakukan aksinya. Ia bermain game di handphone terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!